selamat menikmati berdoa terlebih dahulu berdoa mulai selesai terima kasih kepada kalian yang telah masuk Google Meet dan silakan yang sudah masih absen terlebih dahulu aku ditunggu 5 menit sambil menunggu aku ingatkan kembali materi yang kemarin yaitu tentang letak Indonesia letak Indonesia ada berapa? ada dua yaitu letak astronomis dan letak geografis untuk materi pada pagi hari ini yaitu tentang potensi sumber daya alam Indonesia disini yang pakur bahas adalah tentang potensi sumber daya hutan terus apa pengertian dari sumber daya alam? sumber daya alam adalah semua bahan yang ditemukan manusia dalam alam yang dapat dipakai untuk kepentingan hidupnya semua bahan atau bahan tersebut dapat berupa benda mati maupun benda hidup yang berada di bumi dan dapat dimanfaatkan atau dipakai untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia jadi apapun yang ada di alam yang dapat dimanfaatkan atau digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dapat dikatakan sebagai sumber daya alam sumber daya alam berdasarkan sifatnya dipulungkan menjadi dua macam yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui kita diperbaiki dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui atau dapat diperbarui tapi dalam waktu yang sangat lama saat-saat sumber manusia sumber daya alam itu belum dapat diperbarui maka masuk dalam kategori sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui masuk ke materi yang pertama yaitu sumber daya alam alam yang dapat diperbarui apa artinya artinya adalah sumber daya alam itu apabila kita akan terus-menerus kita akan habis sumber daya alam ini yang dapat diperbarui terdiri dari dua macam sumber daya alam hayati hidup dan sumber daya alam non-hayati di otomatik sumber daya alam hayati maksudnya apa yaitu sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup makhluk hidup itu ada hewan, ada tumbuhan, ada juga manusia itu juga masuk dalam sumber daya alam hayati sedangkan sumber daya alam non-hayati atau sumber daya alam yang mati yaitu sumber daya alam yang berasal dari benda-benda mati seperti air, tanah, dan sinar matahari itu mati kalau tanahnya hidup mati tinggung manusianya air juga sama mati tinggung berikutnya sumber daya alam yang berikutnya sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui maksudnya bagaimana artinya sumber daya alam itu apabila kita pakai terus-menerus akan habis misalkan minyak bumi kalau kita pakai terus-menerus minyak itu akan habis seperti air sumur ketika kita pakai terus-menerus nanti sumur itu lama-lama akan berdasarkan lokasinya sumber daya alam itu terbagi menjadi sumber daya alam yang tetapi dari daratan namanya sumber daya alam terrestris dan yang ada di lautan namanya sumber daya alam kuatis sumber daya alam terrestris maksudnya apa yaitu sumber daya alam yang terletak di daratan contohnya hutan kemudian daerah pertanian dan barang tambah ini letaknya di daratan kemudian sumber daya alam kemudian sumber daya alam yaitu sumber daya alam yang ada di perairan atau laut contohnya apa saja yang lebih laut ada ikan rumput laut dan rumput karak dan ikan-ikan dari kecil sampai yang besar sekarang kita masuk ke dalam hutan hutan atau saya mengenalnya dengan alas apa itu hutan yaitu suatu wilayah yang lebih banyak tumbuh-tumbuhan lebat yang berisi pohon semak paku-pakuan rumput jamur dan lain sebagainya hutan di Indonesia memiliki potensi atau memiliki kemampuan yang sangat besar luasnya mencapai 99,6 atau 52,3% dari luas wilayah Indonesia luas sekali puluh-puluh yang mempunyai hutan yang luas diantaranya adalah Papua kemudian Kalmatan Sulawesi dan Sumatera itu hutan yang masih sangat luas hutan itu tidak gandang menghasilkan kayu setiapnya berapa jenis itu disini ada 4000 jenis kayu di 4000 jenis kayu itu ada 267 jenis kayu yang mempunyai nilai ekonomis tinggi maksudnya adalah nilai jual yang tinggi atau harganya mahal kayu yang pertama adalah kayu meranti dapat kita jumpai di pulau Papua kemudian kayu meranti juga ada di pulau Sulawesi dan ada lagi yaitu di pulau Kalimata kemudian kayu berikutnya yaitu kayu jati yang ada di Jawa Tengah itu daerah kita tempat tinggal kita Jawa Tengah kemudian rotan-rotan ada di mana ada di Kalimantan kemudian dimana lagi yaitu di Sumatera Utara dan ada di Sumatera Utara kayu kayu apalagi yang mempunyai nilai jual ini yaitu air di Nusa Tenggara Timur kemudian yang paling hanya dipakai ditangani yaitu kayu Asia ada di Jawa Barat kalau tadi di Jawa Tengah di Jawa Barat banyak terapak kayu Asia kemudian hutan-hutan itu banyak jenisnya atau ada beberapa jenisnya yang pertama yaitu hutan hujan tropis maksudnya bagaimana hutan ini mempunyai ukuran pohon yang tinggi daunnya lebar selalu hijau kenapa selalu hijau karena selalu terjadi hujan kenapa selalu terjadi hujan karena hutan ini katanya di daerah tropis ini banyak sekali hutan seperti ini di Indonesia sedangkan hutan yang kedua yaitu hutan musim apa cirinya hutan musim ini pohon-pohonnya akan menguburkan daunnya pada musim kemarau kenapa menguburkan daunnya untuk mengurangi penguapan karena udaranya pak panah kemudian hutan yang tega yaitu hutan sabana masih itu hutan sabana hutan sabana adalah merupakan badang rumput yang diselingi dengan pepohonan atau pohon tapi tidak terlalu banyak dan banyak terdapat semak luka sabana ini umumnya berlaku di daerah musim tembara atau disini jarak ada di hujan kemudian hutan yaitu hutan takau hutan takau atau yang disebut dengan hutan pangruk biasanya tulunya di daerah pantai ini kalau terkena pasang surut air laut ini pantainya tidak akan longsor karena akan dibetengi dengan akar-akar yang ada di sini di dari hutan itu tapi hutan takau itu terkenal dengan kaki dan kakinya itu melapak ke pasir atau dipang ini untuk menahan ombang gunanya apa ya dari hutan takau ini hutan takau ini menjadi tempat tinggal berbagi jenis ikan dan udang selain jenis ikan disini juga ada fungsi hutan fungsi yang pertama yaitu menyimpan air hujan kenapa bisa menyimpan air hujan karena pohon-pohon yang besar itu setelah terkenal hujan maka airnya akan terserap atau mengalir sungai dan danau sehingga pada musim kemarau tidak akan mengalami kegeringan jadi air itu akan terserap atau akan mengalir sungai dan danau yang ada di dalam hutan ini berbeda sekali ketika musim kemarau tidak akan kegeringan masih ada air kemudian fungsi yang berbeda itu tempat hidup bagi flora flora dan tumbuhan dan bagi fauna fauna adalah hewan yang menjadi sumber sumber makanan dan obat-obatan pada saat ini maupun pada saat yang akan datang jadi di dalam hutan itu banyak tumbuh-tumbuhan atau hewan yang bisa menjadi opat bagi penduduk sekarang maupun penduduk yang akan datang atau fungsi yang ketiga yaitu mencegah terjadinya erosi atau penipisan karena air hujan air hujan itu tidak langsung jatuh ke tanah tapi setelah jatuh ke tanah itu akan diterima oleh rumput atau badan rumput kemudian airnya akan ditikis ke dalam tanah nah tanah yang mengkis air itu otomatis tanahnya mengandung air dan terkenal dengan tanah yang subuh kemudian fungsi yang keempat yaitu menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksidasi yang suhu bumi terkendali atau tidak panas contohnya seperti misalkan halaman rumah kita kita beri bunga yang banyak tapi halaman itu tidak akan panas karena tanaman-tanaman itu akan menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksidasi apalagi kalau di depan rumah terdapat pohon yang rindang maka ketika panas tidak akan panas karena pohon itu akan menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksidasi fungsi yang terakhir yaitu fungsi bagi kehidupan masyarakat itu sumber kehidupan bagi masyarakat dari produknya dihasilannya produk apa saja itu barang-barang yang terbuat dari kali misalkan kali jadi itu banyak sekali ini bisa dibuat itu dibuat lemari dibuat perajinan yang lain nah itu tadi adalah materi tentang hutan yang dapat berusaha dari materi ini kalian akan mendapat dua tugas yang pertama adalah menceritakan kembali dari tayangan video tersebut bagaimana ceritakan yaitu dengan cara diketip menggunakan dan dikirim ke pakur setelah itu selesai kalian tugas yang kedua yaitu mengisi quiz di google form melalui yang akan pakur bagikan melalui video yang atau tayangan yang pakur sampaikan di google meet akan pakur sampaikan di rupiah kalian biar kalian dapat mencatat isinya ringkas kemudian diketip menggunakan dan dikirim ke pakur dan juga dapat mengerjakan quiz atau pertanyaan di google form demikian mudah-mudahan materi pada pak hari ini berguna bagi kalian dan kalian dapat selamat mengerjakan dengan mudah karena materi itu akan bisa terdalam grup yang kalian selamat mengerjakan malah di pertemuan di jenis ini kita tutup dulu silahkan kalian keluar dan kita akhiri pertemuan pada pakir ini dengan percayaan Alhamdulillah 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih